Assalamualaikum bunda video ini membahas tentang granuloma umbilical video ini bertujuan untuk agar bunda tidak begitu khawatir dan tidak begitu panik apabila mengalami granuloma umbilical karena pengalaman saya ketika Muhammad usia 5 hari pusatnya lepas di ketika usia 5 hari pusatnya itu belum kering dan masih basah tapi tidak berbau Muhammad berusia 17 hari talib pusat yang ada di badannya ini tidak kunjung kering itu berair berair basah tapi tidak berbau jadi setelah kami saya dan suami perhatikan ternyata di pusatnya itu ada daging daging yang muncul berwarna merah dan berbentuk bulat berikut ya fotonya bunda setelah itu kami pun mencari tahu membaca-baca artikel wah ini sepertinya saya dan suami menduga beranggapan bahwa sesuai artikel yang kami baca itu adalah granuloma umbilical kemudian kami segera membawa Muhammad ke dokter spesialis anak setelah diperiksa dilihat sama dokternya dipinci-pinci terus dokternya juga periksa saluran kemih saluran kemihnya saluran gencing BAM lancar BAK lancar dokter pun mendiak masah sama seperti yang kedugaan kami yaitu granuloma umbilical kemudian dokternya memberikan resep sebuah salep salepnya itu seperti ini salepnya itu seperti seperti ini kalau di rumah jadi ini salepnya ini tergolong keras jadi didapatkan harus menggunakan resep dokter setelah dikasih dua kali sehari Alhamdulillah atas izin Allah kedapa Allah terus bunjolan yang tadi itu mengecil dan menghilang ini ya sudah hilang Alhamdulillah cukup sekian video dan videonya semoga bermanfaat iya ini video pertama video pertama di channel The Usman Family Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dukung terus channel The Usman Family untuk buat video yang insyaallah bermanfaat dengan cara subscribe terima kasih Sampai jumpa di video